Adanya temuan makanan tambahan untuk mengatasi stunting yang diduga tidak sesuai standar nutrisi menjadi polemik di Kota Depok, Jawa Barat. DPRD Kota Depok meminta Dinas Kesehatan mengevaluasi masalah ini. Contoh, makanan balik tak yang stunting. Makanan bantuan pencegahan stunting di Kota Depok, Jawa Barat menjadi sorotan, sebab dinilai tak sesuai standar nutrisi. Isinya nasi dengan kuah sup, bahkan ada pula paket makanan yang hanya menyajikan 3 nugget saja. Padahal anggaran untuk makanan tambahan ini mencapai 4,4 miliar rupiah, dengan harga per paket makanan sebesar 18 ribu rupiah. Atas temuan ini, DPRD Kota Depok meminta pihak Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi. Selain soal kualitas gizi, DPRD juga menyoroti jenis makanan yang diberikan tidak sebanding dengan harga yang dianggarkan. WIB yang disanggukan pelaksana ini adalah punya standarisasi gizi. Apakah dia punya konsultan gizi dan setelah menu yang bisa dicat, apapun itu menunya. Saya tidak pakai 2 menu, hanya standarnya kalau menunggu dapat itu adalah makanan seringan. Saya juga sepapar dengan badis kalau kita hanya sebagai otak-otak 2, apakah itu memang seringan. Tapi apakah itu harganya memang sama, 18 ribu dengan menunggu yang lukah, seperti tiap beli rupiah. Namun Dinas Kesehatan Kota Depok, Mari Liziawati, menyatakan menu yang diberi bukanlah menu lengkap, tetapi hanya pelengkap atau kudapan. Sementara soal rasa, Mari menjelaskan, makanan sehat tidak ditambahkan bumbu penyedap. Jadi kalau makanan sehat itu memang tidak ditambahkan bahan-bahan tambahan, terutama untuk bayi yang di bawah satu tanggung, itu tidak boleh ada garam, tidak boleh kasih tulang. Jadi kurni dari bahan-bahan makanannya, ya rasa gurinya dari ikannya, rasa manisnya mungkin dari sayurannya, gitu. Jadi kalau anak balik kita sudah terbiasa, orang buahnya memasang makanan yang gurih, jadi lidahnya sudah terbiasa gurih. Jadi ketika makan-makanan yang ada tambahan apapun, jadi makanan tidak mau. Beberapa hari menimbulkan polemik, akhirnya makanan tambahan untuk atasi stunting di Kelurahan Tanah Baru Depok, Jawa Barat, menyajikan menu yang variatif. Selain kudapan, ada pula menu nasi, sayuran, telur, dan bakso, serta kuah suk. Tim Liputan, Kompas TV Biasakan untuk membaca doa sebelum.